. Sebanyak 264 kenalpot bising, kenalpot brong, plus 305 botol miras dimusnahkan usai upacara gelar pasukan operasi ketupat lodaya 2023 yang berlangsung di halaman pendopo Ciamis, Senin 17 April siang. Sementara pemusanahan ratusan kenalpot bising dan ratusan botol miras tersebut berlangsung di pelataran alun-alun Ciamis depan pos terpadu siang juga, pemusanakan kenalpot bising diawali secara simbolis pemotongan kenalpot dengan menggunakan mesin gerinda oleh Bupati Ciamis H. Herdiat Sunaria berikut. Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro, Dandim 0613 Ciamis Letkol Infantri Wahyu Alfian Arisandi, Kajari, Ketua PN dan unsur Forkopimda lainnya, pemusnahan kemudian berlanjut dengan menggunakan Stoomwald. Ratusan botol miras dan ratusan kenalpot bising yang sudah disusun digilas dengan alat berat tersebut, nggak nyangka, yang mengemudikan Stoomwald bukannya teknisi. Melainkan Bupati Ciamis, H. Herdiat Sunaria langsung, orang nomor satu di Tatargaluh tersebut ternyata begitu terampil nyetir alat berat. Maju mundur menggilas ratusan botol miras dan ratusan kenalpot bising. Menurut Kapolres Ciamis AKBP Tony Prasetyo Yudhankoro, sebanyak 305 botol miras dan 264 kenalpot bising yang dimusnahkan Senin 17 April siang tersebut merupakan hasil operasi yang digelar selama bulan puasa sampai menjelang lebaran Idul Fitri ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!